Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Sandri Madrasah Dinia Asidikia Tiga Karawang ingin membacakan kitab Sabinah dan maknanya Bismillahirrahmanirrahim Faslun Al-Najasatu Salasun Al-Mugholadotun Wal-Mukhafafatun Wal-Mutawasitotun Al-Mugholadotu Najasatil Kalbi Wal-Hinjir Wal-Fari'i Ahadihima Wal-Mukhafafatun Baulus Sobihi Al-Ladhi Lam Yata'am Ghoirul Labanin Wal-Lam Yablug Al-Hawla'ini Wal-Mutawasitotu Sayurul Najasati Faslun Bermula ini itu menerangkan satu pasal Al-Najas satu bermula Najis-Najis Itu Salasun ada tiga Mugholadotun Rupanya Najis Mugholadoh Wal-Mukhafafatun Dan Najis Mugholfafah Wal-Mutawasitotun Dan Najis Mutawasitoh Al-Mugholadotu Bermula Najis Mugholadoh Itu Najasatul Kalbi Najisnya Anjing Wal-Injiri dan Babi Fafarni Ahadihima Dan Anak dari salah satu keduanya Wal-Mukhafafatun Dan Bermula Najis Mugholfafah Itu Baulus Sobi Air Kencingnya Anak Kecil Al-Ladhi Lam Yata'am Yang Belum Makan Siapa Sobi Ghoirul Labanin Selain Air Asinya Ibu Wal-Lam Yablug Dan Belum Sampai Siapa Sobi Al-Hawla'ini Akan Usia Dua Tahun Wal-Mutawasitotun Dan Bermula Najis Mutawasitoh Itu Sayurul Najasati Najis Yang Lainnya Jadi Pak, Bu Pada Pasal Ini Menerangkan Tentang Najis Najis Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Najis Mugholadoh Yang Kedua Najis Mugholfafah Yang Ketiga Najis Mutawasitoh Najis Mugholadoh Yaitu Najisnya Anjing Babi Dan Anak Dari Salah Satu Keduanya Dan Najis Mugholfafah Yaitu Kencingnya Anak Kecil Yang Belum Makan Selain Air Susunya Ibu Dan Belum Sampai Pada Usia Dua Tahun Dan Najis Mutawasitoh Yaitu Najis Selain Dari Keduanya Pada Lafad Anajis Satu Tarkibnya Menjadi Mugtada Mugtada Adalah Isim Yang Terbaca Rofa Yang Sepi Dari Amilabdi Iropnya Adalah Rofa Ditandai Dengan Domah Domah Menjadi Tanda Irop Rofa Bertempat Pada Empat Tempat Yang Pertama Isim Mughrod Yang Kedua Jama Taksir Yang Ketiga Jama Muana Salim Yang Keempat Fi'il Mutore Pada Lafad Anajis Satu Kedudukannya Menjadi Jama Muana Salim Karena Terdapat Tanda Dari Jama Muana Salim Yaitu Alif Danta Dan Pada Lafad Salasun Itu Tarkibnya Menjadi Akhobar Yang Dinamakan Akhobar Adalah Kalimat Isim Yang Terbaca Rofa Yang Disandarkan Pada Mugtadanya Iropnya Lafad Salasun Itu Adalah Rofa Yang Ditandai Dengan Harokat Domah Khabar Itu Terbagi Menjadi Dua Ada Kalanya Khabar Mufrod Dan Khabar Gairu Mufrod Pada Lafad Salasun Ini Khabarnya Khabar Mufrod Pada Lafad Mughola Dautun Itu Tarkibnya Menjadi Badal Badal Ialah Isim Yang Mengikut Pada Mubdal Minhunya Dan Pada Dan Pada Lafad Mughola Dautun Yaitu Menjadi Badal Badal Badu Minhun Kul Badal Badu Minhun Kul Bisa Diartikan Sebagian Dari Keseluruhan Dan Iropnya Bisa Dari Tarkibnya Wal Mughal Fabie Tadhur Birasilma'i Alaiha Ma'al Gulabati Wajzalati Ayniha Wal Mughal Mughal Muthawasyidu Tungkosimu Ala Kismayni Ayniyatin Ainyatin wal hukmiatin Al ainyatu Allati laha Launun warihun Wata'mun Falabuddha min izalati Launihah warihihah Wata'mihah Wal hukmiatu allati La launah Wala riha wala ta'ma Yakfika Jariul ma'i alaiha Haslun bermula ini itu menerangkan satu pasal Al-Mughaladotun bermula Najis Mughaladoh Itu Tathuru bisa suci apa Mughaladoh Bisa min izalati dengan tujuh kali basuhan Bada izalati Ainyah setelah menghilangkan Ainyah Mughaladoh Idaunna dan bermula salah satunya bisa min izalati Itu Bitrobin dengan debu Pamukhofafatun dan bermula Najis Mughaladoh Itu Tathuru bisa suci apa Mughaladoh Biro silmai dengan memercikan air Ala iha atas Mughaladoh Mal golabati beserta meratakan Waizalati Ainyah dan menghilangkan Ainyah Mughaladoh Walmu Tawasitatun dan bermula Najis Mughaladoh Itu tankosimu terbagi apa Mughaladoh Ala kisna ini atas dua bagian Ala Ainyah itu rupanya Nadis Ainyah Bawukmiatun dan Najis Mughaladoh Ala Ainyah itu bermula Najis Ainyah Itu alati Najis Laha yaitu bagi Ainyah Launun bermula warna Warihun dan bau Watomun dan rasa Bala Buddha maka harus Min izalati Launihah Dari menghilangkan warnanya Ainyah Wariha dan baunya Ainyah Watomihah dan rasanya Ainyah Bawukmiatun dan bermula Najis Mughaladoh Itu alati Najis La Launun yang tidak ada warna Warihun dan tidak ada bau Watomun dan tidak ada rasa Yakwika maka cukup bagi engkau Apa jari ulmahi mengalirkan air Ala Iha atas Najis Umiah Pada pasal selanjutnya Yaitu menerangkan tentang Mensucikan Najis Najis Mughaladoh bisa suci Dengan tujuh basuhan Salah satunya menggunakan nebu Setelah menghilangkan sifatnya Mughaladoh Yang kedua Najis Muwafafah bisa suci Dengan memercikan air pada Najis tersebut Dengan merata Setelah menghilangkan sifatnya Muwafafah Dan Najis Mutawasitoh terbagi menjadi dua Satu Najis Ainiyah Yang kedua Najis Umiah Najis Ainiyah yaitu Najis yang tampak warna, bau, dan rasanya Maka harus menghilangkan warna, bau, dan rasanya Dan Najis Umiah Yaitu Najis yang tidak tampak warna, bau, dan rasanya Maka cukup mengalirkan air pada Najis tersebut Pada Lafad Mughaladotun Tarkimnya menjadi Muptada Muptada adalah isim yang terbaca rofa Yang sepi dari Amilabdi Amilabdi adalah amil yang bisa dilihat oleh mata Hiromnya adalah rofa Ditandai dengan domah Domah menjadi tanda dari Herobrofa Bertempat pada empat tempat Yang pertama isimufrod Yang kedua jama taksir Yang ketiga jama muhanas salim Yang keempat fiil mutore Pada Lafad Mughaladotun Kedudukannya menjadi isimufrod Isimufrod adalah kalimat yang bukan tasniah Bukan jama, bukan pula mulak dari keduanya Saturuh itu adalah kalimat fiil Kalimat itu terbagi menjadi tiga Yang pertama itu kalimat isim Yang kedua kalimat fiil Dan yang ketiga kalimat huruf Padahal Lafad Saturuh itu adalah kalimat fiil Dan fiilnya itu adalah fiil mudore Karena terdapat huruf mudoro'ah Huruf mudoro'ah itu ada empat Yang pertama Alif Yang kedua Nun Yang ketiga Ya Dan yang keempat adalah Ta Lafad Saturuh itu targetnya menjadi kobar Seperti yang telah saya sebutkan Kobar itu adalah kalimat isim yang terbaca rofa Yang disandarkan pada muktadanya Hurufnya Lafad Saturuh itu adalah rofa Yang ditandai dengan domah Obar itu terbagi menjadi dua Ada kalinya Obar Mufrod Dan Obar Goyeru Mufrod Padahal Lafad Saturuh ini Itu obarnya Obar Goyeru Mufrod Dan pada Lafad Bisa Biogos Salatin Itu terdapat huruf jer Yang mana pengamalan huruf jer Itu mengejarkan kalimat isim Huruf jer di dalam kitab jurumnya Itu ada sembilan Yang pertama Min Ila An Ala Fi Ruba Ba Kaf Dan Lam Huruf kosam Wau Ba Dan ta Dan pada Lafad Bisa Biogos Salatin Ini terdapat susunan mudof-mudof ilai Lafad Bisa Biogos Salatin Iropnya jer Ditandai dengan Kasroh Kasroh menjadi tanda dari Irop jer Bertempat pada tiga tempat Yang pertama Isim Ufrod Al-Munsurib Yang kedua Jamaat Aksir Al-Munsurib Dan yang ketiga Jamaat Mu'ana Salim Ini ya sahabat Kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih